. Tanggal 5 Oktober kerap diperingati sebagai Hood Tenny, dan tahun ini Tenny telah berumur 78 tahun. Kamis, 5 Oktober 2023. Peringatan Hood Tenny ke-78 tingkat Kabupaten Sukabumi diwarnai dengan upacara di Lapang Cangegar, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Pada upacara peringatan Hood Tenny yang ke-78 ini mengusung tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Dalam upacara Hood Tenny ke-78 ini diinspekturi oleh Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi, Anjar Arimibo, dan dihadiri oleh Bupati, Tenny, dan Unsur Forkopinda Kabupaten Sukabumi. Panglima Tenny, Yudo Margono, dalam amanatnya yang dibacakan oleh Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi, menjelaskan, tema di Hood ke-78, TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju, TNI berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa lainnya, dalam mengawal demokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju, dan sejahtera. Berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kedaulatan negara, keutuan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa, dan kumpadara telah berhasil datasi dengan baik. Berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga survei di tanah air, TNI telah mendapat tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme yang telah ditunjukkan selama ini. Usai upacara, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami mengatakan, solidaritas TNI harus dijadikan motivasi bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sukabumi untuk selalu mengembarkan semangat juang dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Keselidikan TNI ini bisa diyakini oleh masyarakat di negeri ini untuk bisa, semangat untuk bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, keselidikan si ke depan ini sangat, tantangannya sangat luar biasa. Sehingga keutuhan TNI dalam mempertahankan negara kesatuan ini akan lebih sulit tanpa dibantu oleh peran masyarakat juga. Nah, tentunya TNI dan masyarakat dan KORI harus bisa menjamin harapan masyarakat. Pertama, bagaimana menjaga kebutuhan yang ini. Inilah harapan kita. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi, Usa Puawan, menyampaikan ucapan selamat atas hari jadi TNI ke-78. Terima kasih. Hari ini saya sedang menghadiri pembacara put TNI yang ke-78. Sekeluarga besar DPRD Kabupaten Sukabumi mengucapkan selamat put TNI. Semoga tetap jaya sebagai patriot terdepan NKRI. Tentunya harapan yang sangat besar kepada TNI dalam rangka menghadapi Pesta Demokrasi 2024, Pesta Legislatif, Pesta Pemilihan Presiden, dan Pilkada. Nah, ini mudah-mudahan saja gaung daripada hari jadi TNI ini tentunya akan membawa lebih sejuk lagi kepada masyarakat dalam menghadapi Pesta Demokrasi tersebut. Sekali lagi, saya ucapkan selamat hari ulang tahun untuk TNI yang ke-78. Sukses selalu, jaya selalu. Dari alun-alun Cangeger Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Muri, melaporkan.